Intro Paparan dari Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian terkait pengajuan untuk dukungan pemeliharaan helikopter dan kapal yang digunakan dalam misi Maritime Task Force Kontingen Garuda. Intro Kemudian itu helikopter bapak Jadi helikopter berdasarkan permintaan dari Satgas itu untuk per 25 jam dalam 1 bulan maksimum mereka mengajukan untuk pemeliharaan 30 operasional dan pemeliharaan 37 ribu sekian. Jadi yang kita ajukan ini periodic inspection untuk berapa jam saja? Izin bapak yang dari MTF setiap bulan mengajukan bapak. Oke, terus sertifikasi periodic inspection dari mana? Ini dilakukan sendiri. Kalau di luar yang harus maintenance yang besar, yang harus overhaul dan sebagainya. Tapi 300 jam pada saat berangkat, kalau heli itu engine dan sebagainya tidak perlu overhaul, dia hanya dirilis per kondisi setiap nanti akan terbantu bapak. Ya maksudnya begini, misalnya heli pada saat kembali ke Indonesia, saya itu ingin ada bukti bahwa itu sudah dilakukan. Jadi kalau dilakukan sendiri, nanti bagaimana kita mengetahui? Terus kelasnya juga, kelas apa dia? Saya hanya ingin bahwa semua yang kita kerjakan, maintenance sesuai dengan standar. Standar operating procedure ini benar-benar dilakukan dan ada buktinya. Panglima TNI terus melakukan evaluasi secara menyeluruh dan detail terkait pengajuan anggaran perawatan alutsista agar semua dukungan yang diberikan bisa mencakup semua kebutuhan agar dapat digunakan dengan maksimal. Sekarang ini kan dalam rangka kita mengusulkan, nanti UN mereview, kemudian membuat aturan baru. Makanya dalam pertemuan terakhir kan sudah saya bilang, masukin semua kebutuhan resmi SOP dari heli maupun dari kapal. Jadi jangan takut-takut yang belum dimasukkan tadi, yang emergency tadi. Masukin aja kira-kira berdasarkan pengalaman, karena yang punya heli adalah kita, berdasarkan pengalaman apa nih? Terima kasih telah menonton!